Halo semuanya, selamat datang kembali di Garasi Duija di video kali ini kita ingin melanjutkan yang kemarin kita setting idle kena 800 dan ternyata setelah kita coba untuk AC nya ternyata masih nge-drop kita coba sekali lagi untuk mengetes AC nya nah ini drop nya itu bukan karena IACV atau FVTV dan lain sebagainya setelah saya cek dari tadi untuk TPS untuk map sensor dan FVTV sudah tidak mengalami kebocoran dan tegangan untuk map sensor dan TPS itu sudah stabil dan setelah saya analisa lagi ternyata setelah kita on kan si AC nya kita on dan RPM nya itu nyusul jadi kesimpulannya seperti ini ketika kompresor menyala idle up itu tidak langsung naik jadi agak menyusul ketika drop mesinnya dia baru menaikkan RPM nya jadi kesannya kesannya ini RPM nya drop gitu jadi sesuai janji saya kemarin kita akan pasang satu modul di depan sana di depan untuk relay nya jadi kita untuk mendelay mendelay yang namanya kompresor kompresor itu akan kita delay nyalanya agar sesuai dengan idle up nya gitu baik sekarang kita lanjut ke depan untuk memasang yang namanya relay delay baik sebelum kita lakukan pemasangan untuk rangkaian ajaib ini saya sebutnya rangkaian ajaib untuk mobil kesayangan sebelum kita pasang ini maka kita harus pastikan dulu tempatnya relay itu dimana dan kebetulan untuk di mobil saya tempatnya adalah ini ini adalah relay untuk kompresor untuk kompresor dan nanti akan kita cabut dulu untuk sementara untuk kita cabut dulu dan kita tes apakah idle nya mau naik ketika AC dinyalakan ya ini kita cabut dulu untuk relay AC nya sebentar tentu relay AC sudah kita cabut dan kita coba yang sekarang kita coba untuk menyalakan dan tes apakah benar ketika AC nyala RPM nya akan naik jika memang iya kita bisa lanjut untuk pemasangan delay relay nya oke kita tunggu dulu biar turun stabil ke angka 800 tadinya ya kita lanjut untuk menyalakan AC dan RPM nya itu naik seharusnya ketika AC menyala RPM itu harus stabil dan jangan sampai turun baik sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan nya baik sebelum kita proses untuk pemasangan nya kita harus tahu dulu ini kabel yang dari remote AC yang mana terus yang kompresor mana terus yang dari baterai yang mana untuk lebih simpel nya kita bisa lihat dari sini bahwa kaki yang 85 dan 86 kita cari disini 85 dan 86 yang berarti untuk remote AC nya untuk remote AC nya yang ini dan ini jika dipasangkan jadi yang ini dan ini untuk B plus nya nanti dimana kita cek lagi dan untuk kompresor nya yang mana kita cek lagi kompresor itu hubungannya sama baterai dan remote pun juga sama baterai kita bisa cek dengan lampu untuk negatif kita pasang disini terus kita tes untuk remote nya daerah sini tadi ya ini ya yang ini positif yang ini negatif remote dari ECU hati-hati ini dari output nya kompresor untuk kompresor yang negatif dari ECU terus ini yang baterai dan ini kompresor nah untuk rangka nya sendiri untuk baterai nya ini ya yang PCC yang ground yang ground nanti kita sambungkan yang untuk kaki di ECU tadi output output relay tadi output kompresor maaf output kompresor terus ini B plus B plus yang dari ECU juga jalur ECU itu kita pasang kesini bisa kita pasang kesini dan untuk negatifnya kita dari ECU ini seperti ini terus untuk pemasangan relay nya sendiri mohon maaf ini kebalik untuk pemasangan relay nya sendiri kita pakai yang normally open normally open itu adalah ketika dia belum dapat tegangan dia akan membuka jadi memutus jadi kita pakai yang normally open NO sama NC normally close sama normally open kita pakai yang normally open dan kita taruh di kompresor nya dan kom nya kita kasih di positif baterai untuk jalur aslinya memang ini sama ini jadi satu sebetulnya cuman karena usia jadi kabel kita ubah dan untuk kompresor nya kita langsung ke baterai langsung ke acu baik sekarang kita bisa tes nanti putarnya di bagian ini untuk timing kapan kompresor harus nyala kita putarnya di bagian yang ini nanti kita coba diputer puter sampai ketemu pas nya saya kepinginnya RPM itu tetap stabil tidak naik tidak turun gitu harus pas RPM itu harus pas harus benar-benar stabil baik sebelum kita menyalakan mesinnya untuk ada baiknya kita kasih alas ini biar tidak konslet emang kalau nanti sampai konslet bisa IC driver output untuk kompresor bisa kena nanti dan sekarang kita coba untuk menyalakan dan nanti kebetulan kita belum ada temen untuk menyalakan mesin dan menyalakan AC nanti kita pakai remote yang di sini sweet pressure nanti bisa kita coba kita cabut nanti diputer puter lagi kita cabut diputer puter lagi sampai nemu RPM yang baik masih agak terlambat ya masih agak terlambat kita kurang kurangi lagi sedikit sedikit lalu kita coba lagi masih kurang kurang cepat ini delenya terlalu panjang kita kurangi lagi masih kita kurangi lagi sedikit sedikit tidak apa apa sambil kita coba oke sedikit lagi dan sepertinya ini sudah pas kita coba lagi enak suaranya itu enak enggak dia enggak turun dulu enggak turun tapi dia cuma naik sedikit sedikit nah RPM 7800 ini kemungkinan cuma naik 50 gitu kalau bebannya kompresor dan izol itu naiknya bebarengan ada kemungkinan nanti naiknya cuma sedikit enak enak itu enggak enggak problem nah kita lanjut ke depan untuk kita cek lagi apakah betul RPM nya itu bisa stabil atau naik sedikit atau malah kita coba ya kita cek ke depan baik dan sekarang kita coba untuk menyalakan AC nya apakah masih ngedrop ah Alhamdulillah sudah mau naik cuma gara-gara rangkaian sekecil itu kita bisa membuat si mobil kesayangan ini lega karena tidak merasa dibebani baik alat itu sangat murah sekali ya sangat murah sekali hanya dengan modal 14.000 14.000 kita sudah dapat rangkaian tersebut dan bisa membuat bisa membuat si mobil kesayangan kita menjadi tidak ngedrop lagi baik untuk setting nya nanti kita pakai open kecil dan disetting disini disini kita putar sedikit 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 sampai RPM itu bisa stabil saya belinya di online ini murah hanya 14.000 silahkan browsing kalau biasanya kalau biasanya untuk mengatasi itu kadang-kadang kita tambah vakum disana tambah selenoid disana itu jangan saya rasa jangan karena itu hanya akan memperburuk kondisi kendaraan menurut saya dan untuk efisiensi BBM nya juga juga enggak 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 bagus kalau hasilnya bisa nyala dan RPM nya dia bisa naik yang pasti masalah timing saja timing penyalaan untuk kompresor itu oke sekian dulu video dari garasi duja dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe dan lain sebagainya terima kasih banyak mantap